Dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Bukit Tinggi belakanganku Pak Ji Itu kalau pikir sih sangat Ada beberapa pihak yang dirugikan Bialah kini dan jauh Hidwi dan Baman di Palu Bakar rajo sampai subuh Baam aku sampai tapiknya dari Pak Ji Untuk aku ibaratnya kan Mempantiang setir Pak Ji Ibaratnya mempantiang setir dari dunia Pak Ji Yang sebelumnya Ke dunia yang ke Pak Ji Tampuah Di saat Ibaratnya kan Masih generasi milenial Masih bisa digolongkan milenial Pak Ji Jadi sama nanya Ambo melakukan terlalu cepat Terlalu cepat kan Dunia usaha Harusnya kan Ambo juga tidak paham Kenapa Emang kadar Allah Umur 21 Ambo lah berpikir seperti ini Cenderung lah masak Ya Pada waktu kuliah itu Atau lah tamat kuliah pun Masih gamang Masih mencubu hal-hal yang iseng-iseng Sekolah macam ya kan Di Jaman kuliah itu Dari Balanjo Dari orang gaya 600 ribu sebulan Itu Basis Keadaan ekonomi Itu lah include deh Cost Oh include Cost Cuci selimut Kalau ada selimut Memang nggak ada selimut pun lah Kasuan Dari keadaan seperti itu Sampai dalam masih menyandang status mahasiswa Gue lah punya Properti sendiri Habis itu punya perusahaan Ya Habis itu punya Ya kendaraan lah Yang Ambo pengen Habis itu Bisa traktif teman-teman Kapanpun Habis itu belanja Nggak cah liat Hargo Itu Ambo lakukan Kadang-kadang gue kan mencah liat Cah liat Kau nggak ajak dah Padahal Rago tinggi Itulah 15 tahun yang lalu Ambo lewat Alhamdulillah Alhamdulillah Nah itu Alhamdulillah Alhamdulillah Dari umur 20an Terlalu cepat sebenarnya Masa Karena banyak kawan-kawan Ngecek Lu terlalu cepat Kawan-kawan Ngecek Senior-senior Di situ Di properti itu Usia orang 50 ke atas Cenderung Ya setidaknya 40 lah 40 ke atas Kalaupun muda Itu generasi kedua Biasanya meneruskan Perusahaan keluargan Biasanya Di kalangan Ambo itu Senior-senior Ambo ngecek Di Bandung Nanti kalau ngegas Seperti ini Lu 10 tahun jenuh Lu butuh waktu lagi Untuk mengembalikan semangat Dan itu Ambo rasakan dulu Ini kan lah 15 tahun Ambo merantau Terbukti Memang jenuh Jenuhnya itu Karena sistem Yang kita buat sendiri Jadi sistem itu Membuat kita kehilangan Porsi dalam perusahaan Di perusahaan itu Ambo tinggal Panggil Manager-manager itu Lalu presentasi Apa yang Ambo pengen Cuma sebatas itu Jadi Masih-masih yang lah Aduh desknya gitu Misalkan Desember kemarin Terlintas malam-malam Ambo ingin buka Restoran Restoran Besoknya Ambo udah panggil Terus Presentasi Saya mau buka Storan Nih Konsepnya seperti ini Menunya ini Cari mitra kita yang bagus Langsung Langsung Cuma bagian itu aja tinggal ya Habis itu Tiba-tiba lah jadi Terima laporan Semua macam Aduh Pak Seperti ini Tinggal datang Lancing Datang Itu seperti Tidak seperti Dulu Di saat titik-titik Merintis dulu ya Pak Ji Lansi goreng kan Mulai dari dorong Awak sadu Melanjo Sumpiti awak Kasih Seperti itu Keseruannya yang saya cari Nah Dulu Waktu Ambo berprestasi Bisa beli motor Dua bulan Senang Aku bahagia Dua bulan Sampai tidak pakai lem Supaya orang Sherman pakai motor Kalau pakai lem Tidak tahu Ram Dua bulan Senang Umur 27 Rasa itu hilang Kalau mau beli sesuatu Misalkan Beli mobil Misalkan beli mobil Harga satu Itu sehari Euforia itu cuma sehari Kuranglah sehari Itu yang Aku Sadari Itu yang membuat Titik balik Seorang Herman Bahaya cara Mensyukuri Awak Degit Rizkyo Itu Aku Pelajari Agama Back to Basic Ya Karena hilang Dan itu Aku kesal Hilang Bahagia itu harus dibuat Tidak asli Disetting Disetting Nah itu Disitu Alhamdulillah Ambo bisa ketemu guru agama kan Nah itu yang bisa Merubah Goal hidup itu harus seperti apa Karena disaat kita sudah punya uang Lalu Lalu Apa yang kita ingin Ada Habis itu Setiap orang Ya Diurus orang Keberangkatan Diurus orang Aduh tanggung jawabnya Habis itu Tidak Lalu Lalu Kehilangan rasa Di saat itu Kehilangan rasa Itu tuh Di situ Jengkel Ternyata Itu Ambo bisa obati Dengan cara bermanfaat Untuk orang lain Cari kawan Ambo mulai datang Cari kawan Cari kawan-kawan yang lama Kasih motivasi Habis itu WA Akademi Kelas-kelasa pula Kelas-kelas Dorong orang Untuk jadi developer Dia sukses Ambo senang Itulah grup-grup perusahaan tadi Ya Membina orang tuh Disitu kepuasan Ternyata disitu kepuasan Ambo Jadi seorang perusaha Membuat orang Jadi pengusaha Masa Berarti secara tidak langsung Pak Ji Tidak akan menang Token listrik Dan ini Ketika KWH-nya Tidak Tidak pernah Pak Ji menang Tidak Tidak tahu tidak Pak Ji Token itu Tidak tahu Pak Ji Semua orang Dada yang urus Berarti Pak Ji itu Tidak pernah Menggunakan Galon dari Indomaret Ke rumah Ada juga Tidak 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 Tapi di Bukit Tinggi Kau mau rasakan itu? Bukit Tinggi Terasakan itu? Karena Sebelum Ambo meninggalkan Bukit Tinggi Herman adalah Seorang putra dari Orang tua yang berjualan soto Jadi Lalu Sambut pula Ambo selalu merasa itu Balik memori-memori itu Karena orang-orang ini Itu lingkungan Ya Kau tempe dan Memalian parawek dulu Ada-ada itu Ada-ada Ada Kayu Pasti korelasinya kau sombong Nah Pak Ji Ada tidak merasa Di Lingkungan Pak Ji yang dulu Bahawa Pak Ji dulu Sosok Pak Ji yang Lajang standar biasa Ya kan? Nah Di titik ini aku Ah Pernah nggak Pak Ji menangak? Ikut Pak Si Herman kau lah sombong sih Ikut 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 Pasti enggak terlepas dari itu lu Pak Ji? Baca Pak Ji mengkiat Jadi Itu Kalau misalkan Dayu dulu susah Awal Cenderung sih Cenderung susah Sampai gini Sampai gini Masih Cuman orang-orang tak bersyukur Ya kan? Bersyukur itu yang bahagia Jadi Kalau emang Susahnya itu menahun Atau belasan tahun Atau puluhan tahun Ya kan berarti Sekitar 19 tahun Ya Jadi begitu Di saat Ada kelebihan Uang Ya Itu ada namanya Sindrom OKB lah Tahu ya Yang lain merasakan tindak Tapi kawan-kawan yang lain Samo Bercerita Sama-sama kawan Hanya sama Mengalami Sindrom orang kaya baru Kan Dia begitu ada PT Baliko Traktir Pameriko Baliko Baliko yang tak jalan Kan Itu setahun Sepat Pak Ji? Setahun Setahun full Karena Dari dulu kan Dibayan orang kan Makan Bayi Takut setang Minuman seti Kok cengceng Kok cengceng Seti Pasti lah Mantap Tuh Keunggulan bukit Makanan si Podom 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 Simpang Raya Samoy Ada sindrom Iya Cuma Lepas dari setahun Karena Kebutuhan perusahaan Ambo Tidak bisa lagi Melakoni Peran Okabe tadi Jadi tidak bisa Karena Didesak oleh Kegiatan Lingkungan Lingkungan kegiatan Lingkungan perusahaan Kawan-kawan Habis itu Sudah Mulai Sampai hilang rasa tadi Hilang rasanya Itu Tidak aduh Sampai gini Ambo malih Tidak aduh Lebih Cenderung Senang pakai sarung Pengen Kadang pengen Menjadi sendiri Bebas Pengen Sumbarang Pengen Selengean Terlepas dari Keterikatan Keteraturan Pengen Kayak gitu Cuma Kini kan Banyak yang harus jago Karena Orang Ya beberapa Keluarga Dari keluarga Dan lingkungan kecil Ambo Ini emang Hermannya adalah inspirasi kami Jadi Ambo harus jago Barang tetap semangat Iya Itulah yang Mampu Yang mengontrol Secara langsung Kalau tetap saja bersikap Yang mode dulu Yang aneh-aneh itu Mungkin tidak Tidak pada tempatnya Tidak waktu itu Tapi rindu Tapi teragak saja Di satu-satu waktu Di satu titik teragak Kadang mando-mando Hal-hal konyol Hal-hal bodoh itu Pakci Makan Mika Riang Ini Mi Sakura itu Pakci Pakci Mi Sakura Mi Cio Mi Cio Mi Cio Dia sudah tahu Tapi Pakci Apaan itu Mi Cio Mi Cio Jangan gonduk Gila-gila tarik Gila-gila sakap Gila-gila bawa Kacimuy Dan itu lah Pakci Coba lakukan Kadang di Alpharta Beli Mika Riang Makan Di Kalau ada Orang nama story Tidak boleh lihat Pakci Tidak lah Tidak lah Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Maksudnya Hal-hal Hal-hal konyol Manti itu Kebiasaan-kebiasaan Yang memang Suko dilarang Sama orang banyak Itu kan Pak Sering lakukan Tidak kan Main di Bandar Pas Main band-band Bandar Band-band botak Band motor Pokoknya Depan Mulai pengabdian Lebih banyak Mulai Mulai Start dari Bukit Tinggi Usahan jalan terus Ekspansi besar-besaran Itulah Harus lebih hebat Sampai kali Kuala Sampai kali power Beli pegando Nah, memang itu Masalah Bukit Tinggi Sampai kali Bukit Tinggi Niat Dari pribadi Pak Ji Atau Lingkungan Atau keluarga Masalah Masalah Niat peribadi Niat peribadi Disupport sama keluarga Niat peribadi Disupport sama keluarga Guru-guru Lingkungan Bukit Tinggi itu Ambo melihat diri Ambo Suram Saya adalah Putra kelahiran Bukit Tinggi Semua orang Di Bukit Tinggi Yang statusnya Mungkin berasal dari keluarga Background keluarga yang sama Dan mirip dengan Ambo Ambo Raso dia berhak jadi Pengusar-sar diri Ambo berpikir Dima ya Ambo dapat ilmu Bisa jadi pengusaha dirantau Ambo berpikir Ambo temukan jawabannya Itu di Bukit Tinggi Pembekalan di Bukit Tinggi itu yang membuat Di rantau itu beda sendiri Lingkungan kamu tidak ada pengusaha Di Bandung Ada loh Ada main Anak main Selainnya mahasiswa pada umumnya Anak main Pulang sekali dua hari Ambo mengalek Kok bisa Beda gitu ya Padahal kamu waktu itu Ngapain ciluman Yang gitu kan Kok bisa nebeng di kosan orang Kosan rancar-ranca orang Tapi yang beda Ambo raso Dima sih Bisa jadi modern Kok gitu sih Ambo Jawabannya Mungkin karena Ambo tinggal di Bukit Tinggi Dididik di Bukit Tinggi Mentalitas secara keseluruhan Dibuki lah Di pasar Acak menolong Gai Habis itu Lebaran Menggale Menggale Bistol-bistol Apa segala macam Itu rasanya Kayak itu Berarti mungkin Kami kau lah saatnya Mencubu untuk Menjadi abdi Untuk Bukit Tinggi Kita harus buat Pengkaderan Jadikan Generasi penerus muda Di Bukit Tinggi Calon pengusaha-pengusaha Hebat di Indonesia Gue yakin Karena Apa Nak do Ambo nak do Jual seorang Gai Gai Pakcik Menyiasa Awak sebab Penggadaan Piriyang Dulu Keluar ke Jakarta So Waduh Piriyang Betala Di Pindah aja Jadi Nika Datuk Ikut Kalau Alhamdulillah Kalau belum Kalau belum Tidak Tidak Karena Lepas Apa Apa Ini Pakcik Akan Bukit Tinggi Nantinya Itu G Okay Ambo Aku berpikir Bukit Tinggi ke rasa memiliki aku terhadap Bukit Tinggi ke sangat kuat Aku membawa pulang tadi Membawa pulang dalam artian Selama aku di Bandung Bagian rejeki itu aku kirim ke Bukit Tinggi Habis itu ada keinginan yang kuat Kalau Bukit Tinggi ke harusnya anda ambo aja yang kayak gitu Dididik di Bukit Tinggi, di lingkungan Bukit Tinggi Lalu sukses dirantau Harusnya anda ambo aja Harusnya seluruh orang Bukit Tinggi Satu pelaku, satu perantau-perantau lah yang merasa gitu Orang-orang yang sekarang di kakili Kalau yang muda-muda itu Ini mungkin sedang mendidik mental Berproses Berproses Siap itu ini harus mengadu nasibnya keluar Luar kota Habis itu Di Bukit Tinggi ke Bahas supaya kota wak ke Banyak sejarah Ada wisata toko Wisata Wisata alam Wisata kuliner Wisata budaya Harusnya itu jadi nilai jual yang kuat Di Bukit Tinggi Gue paham sekali kenapa Orang berani bangun di hotel-hotel Brandnya besar Di belakangan bencar mana pak dia? Karena mereka sangat paham potensi dari Bukit Tinggi Harusnya Kita membaca hal yang sama Tapi potensi itu harusnya untuk kita Untuk Bukit Tinggi Untuk Rungsana awak Dari kita untuk kita Habis itu Yang penting mana Karena Awak tidak ingin generasi awak kehilangan akhlak Bekal dari Yang membekal liambo Yang membatasi diri yang dirantau Orang gaya jauh Iya kan? Iya Kalau awak keraja-jauh Masih adalah bos yang membatasi tingkah laku Kalau bos yang elok Kalau awak bos Saya yang membatasi Saya yang membatasi Membatasi itu iman Iman Pembakalan Pembakalan agama itu Harus dari Bukit Tinggi Pas saya kecil Dari kampung Sekolah ketik-ketik dulu Iya lah Pas malam tahun Aduh siapa Siapa yang menegur dayu disitu Yuh jangan kayak gitu Iman Itu yang akan kita lakukan Gimana caranya Bibit-bibit Generasi muda di Bukit Tinggi Orang-orang yang Emang Calon pemimpin yang sukses Calon pengusaha yang hebat Habis itu berakhlak Itu lah Pengen sekarang Habis itu pemerintah Punya penghasilan Dari potensi-potensi tadi Iya Pemerintah lah yang ambil Ambil peluang itu harus pemerintah Ambil lah Bisa Masa ambo Ambo Nggak ada si goreng Bisa ya Bisa Pemerintah kan ada Bikin ya Oke oke Berarti lebih Lebih ditekankan ke Generasi muda lah Baji Sebab Secara tidak langsung Jaman yang kini-kini Lebih menekankan Pergerakan karirisasi Ke generasi muda Baik itu dari pusat kan Dari pusat lah Merekrut generasi muda Nah itu enggak menutupi Kemungkinan Pak Jilo mungkin kan Misalnya Merekrut tim-tim Atau Yang mumpunilah di bidangnya Tapi dengan rang umur yang Relatif muda Ya emang Kita perkuat Karena emang Sekarang Hidup kok lah Emang digital Iya Digital dunia digital Kok kan emang Lebih banyak dikuasai oleh Kalaman muda Betul Kita butuh Samping itu Kita juga Merangkul Anak-anak muda ini Bahas supaya Kawan-kawan kok Lebih Jiwa kompetisinya besar Itu yang berku Masalahnya itu Pak Jilwa Pak Jilwa Pak Jilwa Pak Jilwa Di Bukit Tinggi Di Bukit Tinggi Pak Jilwa Fasilitas Fasilitas Untuk anak-anak mudanya Pak Jilwa Mungkin boleh dikacian Serba terbatas Walaupun tidak Sadoanya Pak Jilwa Contoh Contoh misalnya Berupa Kesenian lah Kesenian musik Itu kan Kalau sepatah Masih terbatas Kita bukan bicara Kankah mereka Masih Ada ruang Di Bukit Tinggi Jauh daripada itu Maksudnya Kita butuh Kita butuh Orang-orang pelaku seni Untuk mengangkat Potensi Bukit Tinggi Mengundang orang luar masuk Kita butuh Jadi kita harus Kasih ruang Karya itu Harus dinikmati Dimana saja Orang pengunjung datang Jangan terlalu Membatasi Sehingga Bukit Tinggi Tidak ada Karya Justru orang-orang itu Harus muncul Tampil Kalo yang depan Karena dialah Orang datang Kepat Harus seperti itu Soalnya tariknya Tinggi Terlepas Apapun Pelaku seni itu Menio Apapun bidangnya Tapi Sato Dilan Suang Di media sosialnya Sato Dilan Suang Menarik Pendatang-pendatang baru Yang penasaran Yang belum pernah Walaupun Yang lado Cuman rindu Terpancau Dilihat ke Bukit Tinggi Harus Mereka Menjadi alasan Orang datang Karena kuliner kita Karena pedagang ke-5 Produknya Karena karya seni Anak-anak Bukit Tinggi Gara-gara Itulah Orang Tiba Harus dibuat Seperti Kalo enggak berperan Semua Bukit Tinggi Ya Wakwa lahang Membangun Ekonomi Kota Harus bekerja sama Seluruh pihak harus bekerja sama Bendy Dia ada yang mulai jual Bagang Kerupuk kuah Ya kan Susah Fensi Di kota lain Enggak tuh Betul Coba orang Jakarta Kalau enggak aduk Ini hal-hal itu Yang enggak dirindukan KFC banyak Dima-dima Oke Pak Ji Pak Ji tadi Menjengguan masalah Ansanak-sanak Wak Nandika Kilimo Dengan perubahan-perubahan Yang terjadi Di Bukit Tinggi Belakanganku Pak Ji Itu Kalo pikir sih Sangat Ada beberapa pihak Yang dirugikan Yang sangat Tindak beruntung Akan perubahan-perubahan Itu Pak Ji Terutama Untuk Saudara-saudara Dan mengalih Cenderamata Dan cenderung Tua mobile Di kata-kata Jasa Pol PP Di suatu tempe tertentu Gitu kan Nah itu Bahwa ngeri Pak Ji Itu kan agak miris Mencari Jadi Ambo menyikapi Hal itu Ini semua tergantung Kepada Kearah mana Isi Kota Dibawa oleh Pemimpin Kalau misalkan Emang Kalau Ambo kan Emang Keberadaan mereka Kita butuh Mereka jadi nilai jual Mereka paling depan Mempromosikan Bukit Tinggi Karena mereka Orang datang Begitu kan Bukan karena Ruko-ruko kadang Di jalan itu Kita harus lihat Kondisi kota Asal pengunjung Di sana orang Bukan baru Bukan baru Bangunan bagus Bagus Mal Mal Besar Lebih besar Banyak yang mewah Air terjun Apo Air apa Air mancur Lebih banyak Disitu Bagus Bagus Taman Lebih bagus Kita harus buat Sesuatu yang beda Dari kota asalnya Karena kalau Samo Tidak ada perubahan Cuman jual Jam gadang Dua jam Orang disini Cabut deh Cabut Kita harus punya yang lain Membuat orang-orang itu Gimana caranya Pengunjung Lama Minimal dua hari Kalau dua jam Bukit Cuman Paling 50 ribu Untuk dua jam Kalau dua hari Bisa aja keluarganya Bisa membuat Membuat uang 10 juta Dibelanjakan Belanjanya Kaki limo Belanjanya Nayak bendi Belanjanya Sepenir 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 Belanjanya Oleh-oleh Makannya Malam Kaki limo Dinikmatinya Kota Dengan caranya Sendiri Ini kan Dari berbagai Latar belakang Ada yang Pecinta Jajanan Kuliner Jalanan Tidak ada Yang melukis-lukis Tidak ada Kedilah Yang Mengalih Apu Di Sekitaran Taman Itu Kegiatan itu Komunitas itu Mahal Kalau itu Hilang Hilang Kita butuh Waktu Durasi Untuk menghadirkan Kegiatan itu Kegiatan melukis Wah harus melatih Orang Sekian lama Baru bisanya muncul Kinilah Habis itu Hilang Itu Sayang Kita harus panggil Langgul Semangati Pak Lakoni ini Kami bantu Gimana caranya Profesi Bapak Ini menghasilkan Bisa membantu Membantu Menuhi Bapak Tuhan Itu kan Tugas pemerintah Berarti secara Langsung Kalau Sebuah Perubahan itu Tidak membawa Kebaikan Untuk kelayak Ramai Tidak perlu Berarti perubahan itu Tidak Bati Bati Ya Kalau Kalau tidak berhasil Ambo mundur Gagal Berarti Kalau Misalkan Ambo Membantu Perubahan Tapi Yang pertama kan Kebutuhan pokok Tidak Terima kasih Ambo Yanglah terjadi Kini Yanglah terjadi Nyatuh-nyatuh Perubahanku Banyak Yang pihak yang dirugikan Dan itu Lampai Laun akan Menurunkan Nilai-nilai Bukit Tinggi Yang sejatinya Kita harus Buat perubahan Cepat Top Ha ha 2020 Desember Ha 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 Mantap sekali Oke Terakhir Semacam Kuat lah Semacam kuat Untuk sanak-sanak Dan Apapun bidangnya Yang penting itu Membawa Sebuah semangat baru Jadi yang pertama Kalau untuk Memulai jadi Pengusaha Kita harus punya mimpi Mimpi dulu Mimpi Wajib Harus punya cita-cita Bercita-cita lah yang besar Tapi Standard Nah harus nyambung Misalkan Pengen jadi Youtuber terkenal Punya beberapa channel Kalau misalkan Modal untuk beli Kemeran aduk Ya Wak Mulai Terlihat yang lain Yang penting Poinnya adalah Kebutuhan pokok Wak Terpenuhi Kampuan tangan aman Kampuan tangan aman Bisa bergerak Apapun lah Yang penting Kampuan tangan selesai Selesai Kanyang Jalan Itu baru Kejar Mimpi Mulai Tata Kedua Selalu Berupaya untuk Jadi orang Bermanfaat Karena Mencari Rezeki itu Kalau Kalau Emang Allah Mudahkan Itu sangat luar biasa Jangan lupa Berfikir Untuk Memberikan Mampaat Berbagi Rezeki dengan orang lain Karena Kalau Nggak Nanti Kayak Ambo Kehilangan Rasa Oh Yang tadi Itu ya Anak main Anak main Pak Ji Anak janggonut Jadi itu Apapun bidang awak Apapun bidang awak Yang penting Jangan hanya Sekedar menjadi Tabungan pikiran Ini boleh tiba-tiba Ya Harus Di Eksekusi Sa Capek Mungkin Tanpa Membuang Wakatuh Satu kali 24 Jadi intinya Itu Harus capek Apapun yang ada Di pikiran sana Lakukan Lakukan Terlepas itu Gagal Atau berhasil Bekoh Karena itu Bagian dari proses Gagal Berhasil Pas gagal Berhenti Gagal Gagal Jalan terus Bermintu Asal Jangan Berhenti Kejap Jadi Ketika Umu Sanak Mendekati 30 An Sanak Ibaratnya Free Merintis Jalan Merintis Jalan Mendaki Barik Tanah Gujan Kalau Sanak Capek Di Reng Reng Umu 20 An Awal Nah Sanak Capek Merdeka Free Finansial Terima kasih Banyak Untuk Wakatuh Nyo Menyita Wakatuh Paji Lampia Sajam Semoga Berkah Sanak Sadonyo Berkah Tunggu Berkah Paji Semudahan Paji Sehat Sadonyo Bisa Terwujud Dilancarkan Sadonyo Dan Jangan Lupa Desember 2020 Semoga Sanak Sadonyo Sehat Dan Salam Kau Madi Palu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh